Sejumlah pentas seni seperti tari dan wayang kulit yang dimainkan dalang cilik ini mengawali pembukaan Binali Bang Sampah Mindset 2020 di ruang bersama Dukuh Mogok, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Pameran ini digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Klaten bersama sanggar 5 benua hingga 30 Juli mendatang. Tujuannya untuk membangkitkan ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Selain itu juga untuk memacu warga agar terus berkreasi dan untuk mengurangi sampah khususnya plastik. Untuk itu dalam Binali ini dipamerkan aneka produk seni seperti lukisan tokoh dunia dan wayang yang menggunakan limbah kaleng. Di samping itu juga menampilkan lukisan dan kartun yang menggunakan bahan dasar sampah dan besi bekas. Tak ketinggalan pula dipamerkan rumah mikro yang terbuat dari besi dan seng serta kardus bekas. Tujuan event semacam ini memang harus perlu kita adakan. Yang pertama itu mempunyai maksud hujan itu adalah untuk selalu mengingatkan, mengajak kepada masyarakat wilayah kabupaten khususnya ini untuk mengelola sampahnya secara benar. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, pameran seni ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan di mana pengunjung dibatasi hanya 50 orang. Selain itu pengunjung juga harus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Tujuan dari acara binarbang sampah ini pertama merubah limbah menjadi sumber daya baru. Jadi sasaran khususnya adalah gerasi Z dan anak-anak muda. Karena dari mereka, mindsetnya lebih mudah terbentuk daripada orang yang sudah lanjut usia. Meski diselenggarakan menggunakan protokol kesehatan, pameran ini tetap ramai dikunjungi warga. Melalui pameran ini, masyarakat utamanya kaum muda diajak untuk merubah mindset dan cara memperlakukan sampah. Dari Klaten, Saiful FND, INews, melaporkan.